Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'anihi wa'ashabi al-jula'in wa'l-labi'ahum bi'ihsamin inayamitin wa'ala'at. Baik, jamaah khataman Nabi Muhammad, Alhamdulillah mari kita lanjutkan syukur kita kepada Allah SWT, bahwa sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti khataman hadis Nabi pada perkembangan yang ke-69. Dalam rangka untuk menuntaskan 3.921 hadis, ia merupakan indisari dari 14 kitab hadis yang muktabar dari Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Najai, Al-Nasai Ibn Maja, Al-Turmidi, Al-Darimih, Al-Hakim, Ibn Huzaimah, dan Al-Makdisi, serta Ibn Hibad. Dan semoga Allah SWT dengan keterusan keinglasan kita dalam khataman ini, Allah mudahkan, Allah kuatkan kita semuanya untuk bisa menghapamkan hingga akhir. Baik, mari kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-17.83, bab yang ke-16, bab al-mustahik, di Sadakot. Ini masih kitab yang ke-10, Az-Zakah, Pak Sadakot. Kitab tentang Zakat dan Sadakot. masuk kepada Pasal Sadakot. Pasal tentang Sadakot. Baik, bab yang ke-16, yaitu orang yang berhak untuk menerima Sadakot. Hadis yang ke-17.83, dari Abdullah ibn Masud, dia berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. siapa yang meminta, meminta-minta maksudnya, padahal dia memiliki sesuatu untuk mencukupi dirinya, maka dia nanti datang di hari kiamat, dalam keadaan yaitu kumus, di cakar-cakar, khudus atau khudus sama ini, di cakar-cakar, di wajah pada wajahnya. Maka kemudian, ibn Masud bertanya, Ya Rasulullah, apa takaran dari orang itu dikatakan cukup? Ya, kecukupan itu. Dikatakan yaitu 50 dirham, atau yang senilai dengan 50 dirham, dari emas. Abu Dawud 1626, Atrimidi 650, Anasai 2591, Ibn Masjah 1840, dan Atrimi 1680, hadis ini sohri. Pasal baru, pasal yang keempat, yaitu masih tentang kitab zakat dan syatakong, rumbun peribadahan, ahkamul mas'alati, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang minta-minta. Bab yang pertama, al-hasu ala'amani wal-istia'afafi wal-istia'afafu anil mas'alati. Yaitu dorongan untuk bekerja, dan menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Nanti sehingga 1784, habis ini mutafak alaihi, al-Nabi Sa'idin al-Khudri, r.a. inna al-nasar min al-amsari sa'alu Rasulullah s.a.w. fa'atahum, semasa'alu fa'atahum, hatta nabiza ma'inggahu, waqala ma'yakunu ingdi min khairin, falan attakhirahu ankhun, wa man yasta'afir yu'iffahullahu, wa man yastagni yugnillahu, wa man yatasabbar, sabbar yusabbirhu lahu, wa ma'u'tiyahdun ato'an khairan, wa awsa'a minasabri. Dari Abu Sayyid al-Khudri r.a.w. bahwa sesungguhnya, yaitu, beberapa orang dari sahabat ansur, mereka meminta-minta kepada Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah pun memberikan kepada mereka. Kemudian mereka minta lagi kepada Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah s.a.w. memberikan mereka lagi. Sampai akhirnya habis berada lagi yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. Setelah itu dia bersabda, ya tidak ada lagi yang aku punya dari kebaikan, maksudnya yang bisa diberikan, dan tidak ada satupun yang aku simpan, yang aku sembunyikan maksudnya, dari kalian. Maka siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga, maksudnya menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Dan siapa yang meminta kecukupan kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Dan siapa yang berusaha untuk bersabar, menguat-muatkan betul-betul berupaya untuk bersabar, maka Allah akan sabarkan dia. Dan tidak ada yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik, pemberian yang lebih baik, dan lebih luas daripada kesabaran. Abu Qari 1469, Muslim 105. Hadis 1785, hadis ini mutafak alih. Al-Fatihah. Dari hakim Ibn Hizam, dia berkata, aku meminta kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberikan kepada aku. Kemudian aku minta lagi kepadanya, maka beliau pun memberikan lagi kepadaku. Aku minta lagi kepadanya, maka beliau memberikan lagi kepadaku. Kemudian beliau bersabta, Wai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Maka siapa yang mengambilnya dengan semangat ketermawanan, karena ingin banyak membantu orang lain, maka diberkai baginya pada hartanya. Tetapi siapa yang mengambilnya dalam rangka untuk Israfi Nafsin, yaitu untuk hidup bermewah-memahan, berlebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih. Hadis yang ke-1786, Sohiyah al-Bukhari, Amin Zubairi ibn al-Awwami, Dari Az-Zubairi ibn al-Awwami, dari Nabi S.A.W. bersabta, sungguh salah seorang di antara kalian itu mengambil talinya, kemudian dia berangkat untuk mencari seikat kayu bakar, kemudian dia panggul, dia pikul, dikenakan di atas punggungnya, kemudian dia jual, kayu bakar itu, dengan itu Allah mencukupi, ya mencukupi kebutuhannya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik akhirnya itu dia diberi maupun tidak diberi. Al-Bukhari 14.71. Dan yang kedua, narangan meminta-minta untuk menunggu-nunggu harta. Hatis yang ke-17.87, matahal, Allah mencukupi, Al-Bukhari, 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 yang datang nanti dari kiamat, tidak ada pada wajahnya itu sepotong daging pun, yaitu hanya berubatan kurang kepalanya. Al-Bukhari 14.74, Muslim 104. Bariyadubillah. Sehingga kita dijauhkan dari yang demikian. Hadis yang ke-17.88, Sahih Muslim, Nabi Raya Rata, Al-Quala Rasulullah S.A.W. Mena sa'alannasa amwalahum takasuran, fa'innama yas'alu jamron, falayastakilla aw, diastaksir. Dari Abu Raya Rata, dia berkata, telah bersabda Rasulullah S.A.W. siapa yang meminta kepada orang lain, harta mereka dalam rangka untuk menumpuk-menumpuk harta, rangka sesungguhnya, dia adalah seperti meminta barang api. Baik, yang didapatkan sedikit, mampu yang didapatkan, itu banyak. Muslim 1041. Bab yang ketiga, Bab, Man tahillu lahu nas'alatuhu. Siapa yang dibunihkan, baginya meminta-minta. Hadis yang ke-17.89, Sohi Muslim, An, Qobisota Ibni Mukharikin Al-Hilaliji, Qala tahammaltu hamalatan, fa'ata itu Rasulullah S.A.W. as'aluhu fiha, waqala akim hatta takdina as-sadaqatuh, fa'na'murola kabihah. Wa'ala thumakola ya'kobi sotu, innal mas'alata la tahillu illa li'ahadi salah sakin. Ra'uculun tahammal ha'amalatan, fa'alatnahu mas'alatuhu, hatta yusibaha sumayim siku. Wa'raculun as'abadhu, jai'hatun ijtahat ma'alahu. Fa'alatnahu mas'alatuhu, hatta yusibaha kiwaman min'aisin, auqala sidhatan min'aisin, wa'raculun as'abadhu, fa'aqatun hatta yakuma salasatun, min da'wil hija min'kawmihi, lakot as'abad kulanan fa'aqatun, fa'alatnahu mas'alatuhu, hatta yusibaha kiwaman min'aisin, auqala sidhatan min'aisin, fa'amasiwa hunna min'aisin, ya'kobisaku suhtan, ya'kubuha sahib wa suhtan. Dari Qobisoh Ibn Mukharid Al-Hilali, dia berkata, aku sedang atau terkena beban, hutang yang sangat banyak. Ini hutang karena membantu orang lainnya, berhutang karena membantu orang lainnya. Mendamaikan orang lain, hutang karena membantu, menolong orang lainnya. Maka aku datang kepada Rasulullah, Rasulullah SAW, aku minta tolong kepadanya, tentang beban hutangku ini. Maka, Dini Bersabda tunggu sebentar, diamlah di sini, sampai datang kepada kita, ya'kobuha sahib. Dan aku akan perintahkan agar sahib kau tersebut di salur kantor diberikan kepadamu. Kemudian, dia berkata, kemudian, semua besar tahu yang kau bisa, sesungguhnya, minta-minta itu tidak dipulihkan, kecuali untuk tiga golongan manusia. Yang pertama, seseorang yang menanggungkan hutang, karena membantu orang lain, maka boleh baginya meminta-minta. Sampai, yaitu, bebannya itu, habis, atau hilang. Setelah itu, dia harus berhenti, dari meminta-minta. Yang kedua, golongan orang yang ditimpa kebangkrutan, habis hartanya. Maka, boleh baginya untuk meminta-minta. Sampai, dia bisa mandiri. Dia bisa hidup, tegak, di atas kaki sendiri. Dan, yang ketiga, seseorang yang jatuh miskin. Miskin tidak mencukupi. Memang betul-betul tidak mampu. Dan, disaksikan. Ada saksinya, sampai tiga orang, yang bisa dipercaya dari kaumnya, bahwa dia memang orang yang betul-betul kesulitan hidupnya. Nah, kata-kata sobat, memang, betul-betul di tempat musibah yang berat, orang tersebut. Maka, orang itu juga berhak untuk, minta-minta. Sampai dia bisa, mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Ada pun selain daripada ketiganya itu, ya, kalau dia minta-minta, wah, kau pisau, maka itu haram. Memakannya, kalau orang yang minta-minta, di luar tiga itu dia minta-minta, maka haram baginya. Saya Muslim 1, 0, 4, 4. Hati 1790, dari Abu Raira Radhi La'anud, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidak dibolehkan sudakoh itu bagi orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang mampu berusaha. Anasai 2596 Ibn Majah 1839 Hadis ini suhli Hadis 1791 Anubaydillah ibn Abi ibn al-khiyari akhbarani rajulani anna'uma atayaan nabiya sallallahu alaihi wasallam fi hajjati wada'i wa wa yaqasimu sadaqotah asa'alahu minha wa raffa'afiyin al-basara wa khafadahu wa khafadahu wa ro'ana jaldaini wa kola insi'tuma akhiduma wa la hadda fi hali waniyin wa la liqawiyin muqtasibin dari Ubaidillah ibn al-khiyar dia berkata telah mengabarkan kepadaku dua orang yang dia ini datang menemui nabiya sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji perpisahan, haji wada' dan waktu itu beliau sedang membagi sadaqotah maka kedua orang ini mengintak Rasulullah sadaqotah tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendungakkan kepalanya kepada kami dan akhirnya menundukkannya kemudian beliau melihat kami ini jadaini yaitu dua orang yang masih kuat, segar buka maka beliau bersabda jika kalian mengendaki aku akan berikan kepada kalian berdua tetapi sebenarnya enggak ada bagian dalam sadaqotah itu bagi orang yang kaya dan juga enggak ada bagian bagi orang yang kuat fisiknya dan mampu untuk berusaha Abu Dawud 1633 An-Nasai 2597 bab yang keempat la yas'alunan nasa'il hafa itu tidak ya mereka tidak meminta-minta kepada orang karena menjaga atau karena menjaga kehormatan dirinya hadis 1792 mutafak alaihi an-nabi hurarata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaih salamakola la islamiskinu ladhinayatufu alam nasih tarutuhu al-lukmatu wal-lukmatani wa tamaratu wa tamaratani walakil miskinu anna tinnajitu ginam yugnihi wa liiftanu bihi wa yutasaddaku alaihi wa layakumu wa yas'alun nasa' dadamu lelah radiyallahu wa sallallahu wa sallam bersabda bukanlah yang namanya orang miskin itu orang yang keliling muter-muter kepada banyak orang kemudian mendapatkan 1-2 suap nasi 1-2 suap untuk makan atau 1-2 butir kurma tetapi yang namanya miskin itu adalah orang yang tidak mendapati kecukupan untuk kebutuhan dirinya tetapi dia tidak menampakkan tidak diketahui banyak orang apa namanya keadaan dirinya itu maka dia mendapatkan sotakoh makasih dan walayakumu wa yas'alun dan dia juga tidak ya tidak pernah ya meminta-minta kepada orang lain itu malah namanya orang yang miskin seperti itu butuh bantuan seperti itu Al-Bukhari 1479 Muslim 1039 artis yang ke-1 793 nanti labni amru kuala kuala rasulullah sallam mw'an mw'as'alamat man sa'ala walau arba'una tirhaman fawwal mulhif dari abdulillah ibn amru berkata bersabta rasulullah sallam mw'an siapa yang meminta meminta-minta padahal dia punya 40 tirham maka dia adalah orang yang mulhif orang yang sudah melampaui batas anna sa'is 25 33 disini sahih bab yang ke-5 man udya min guairi mas'alatin orang yang diberi tanpa meminta hadis 1794 al-khalid ibn adi al-juhani kuala sami itu rasulullah sallam mw'an mw'as'alam yakulu man balagahu makrufun anna khihi min guairi mas'alatin bala israfi nafsin bala yakbalhu bala yarudtahu fa'innamahu warizukun sahakahu mw'as'ala inaihi pada khalid ibn adi al-juhani dia berkata aku pernah mendengar rasulullah sallam mw'as'alam bersabda siapa yang yaitu memberikan memberikannya hal yang baik maksudnya memberikan pemberian ya memberi sesuatu ya yaitu mendapatkan sesuatu dari sodaranya anna khihi dari sodaranya min guairi mas'alatin dengan dia itu tidak meminta lebih dulu walak israfi nafsin dan juga tidak karena dia ini berharap sebelumnya sebelumnya bala yakbalhu maka terimalah iya terimalah pemberiannya dan jangan ditolak karena berarti itu merupakan rezeki rezeki yang Allah azwajallah berikan kepadanya imam mahmad 17 936 hadis ini setidaknya sohbah hadis yang ke 17 95 Aibin, bahwa sesungguhnya Umar Ibn Khattab, memberi sesuatu, memberi seribu dinar kepada Ibn Sa'di. Maka Ibn Sa'di enggan menerimanya. Maka Umar mengatakan, dia mengatakan, yaitu Ibn Sa'di mengatakan, saya tidak membutuhkannya. Maka berkata Umar, sesungguhnya yang saya katakan, maksudnya aku memberi kepada kepadamu itu bukan aku sendiri, tapi aku mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia pernah bersabda, bila Allah memberikan rezeki kepadamu dari orang lain pada kamu tidak memintanya, dan kamu juga tidak berharap sebelumnya, maka ambillah. Karena itu sesungguhnya Allah sedang memberikan rezekinya kepadamu. Ibn Hiban 3403. Ini iskannya sohih menurut syarat muslim. Baik, masuk ke bahasa yang kelima, akkamu sadabati bin nisbati li'a di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum-hukum sadika berkaitan dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ila tahwalati sadabat. Itu apabila yaitu dia ini yaitu mendapatkan sadabat. hadis yang ke-17-96, hadis ini bari roh. Maka beliau bersabda, wa'alaiha sodakum. Dia mendapatkan daging itu adalah sodakum. Tetapi dia kepada kami hadiah. Posisinya ketika sampai ke bari roh itu adalah sodakum, tetapi kepada Nabi. Dari bari roh kepada Nabi, itu sudah bukan sodakum lagi, tetapi sudah merupakan hadiah. Ini perubahan perubahan status sodakum. Karena melewati satu sebelumnya, yaitu sodakum. Setelah sodakum, dia berikan benda orang lain, maka itu tulang sodakum. Kita membuahkan hadiah. Yang kedua, Tahrimu Sodakum Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alihi Wasallam Harapnya menerima sodakum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nanti sehingga 17-97, hadis ini Muntabak Alihi Al-Nabi Huraira Al-Nabi Al-Allahu Alaihi Wasallam Al-Quran Al-Quran Akhadah Hasan Benu Al-Iyin Al-Nabi Muntabak Tamro tamin Tamri Sadakot Paja'ala Faih Fihi Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ihh 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 Liat rohaha summa kola ama sya'rka anna lanak kudusatakotan dia berkata satu ketika al-hasan Ibn al-Ali itu mengambil kurma dari kurma saudaku dan sudah sampai mulutnya al-hasan maka Nabi menegurnya tunggu, tunggu, tunggu tujuannya supaya jangan dimasukkan ke dalam mulut, jangan dimakan kemudian beliau bersabda kamu tidak ingat atau tidak menyadari bahwa sungguhnya kami tidak memakan saudaku Al-Bukhari 1491 Muslim 1069 Nabi Sehingga 1798 Allah dari Allah dia berkata suatu ketika Nabi melewati suatu jalan dan menemukan kurma di jalan kurma jatuh Maka benda bersabda sekiranya aku tidak khawatir Bahwa itu kurma tersebut Adalah dari sotaqah Pasti aku akan memakan Abu Khari 2431 Muslim 1071 Hadis 1799 Mutafak alaihi An-Nabi Ularata radiyu anhu Kala kana Rasulullah Yusallahu alaihi wa sallam Indah utiyam bitu amin Sa'ala anhu Ahadiyatun amsadakotun Dari Abu Rehla radiyu anhu Dia berkata adalah Rasulullah Yusallahu alaihi wa sallam Diberi suatu makanan Maka ia tanya dulu kepada yang memberi Ini hadiyah apakah sotaqah Kalau dia sotaqah Maka Dia akan berkata kepada sahabat-sahabatnya Makanlah Dan beliau tidak makan Tetapi pada beliau ternyata hadiyah Maka beliau Makan bersama Sahabat-sahabat yang lainnya Al-Bukhari 2576 Muslim 1077 Bab yang ketiga Layas ta'amilu anhu Nabi Sallam ala sallam Itu Tidak boleh Keluarga Nabi itu Menggunakan Sotaqah Memanfaatkan Sotaqah Hadis hingga 1800 Amin lah 1800 Nabi Rafi'in Mawla Nabi Sallam Anan Nabiya Sallam Ba'asa Rajulan Al-Asad Fatimintani Makhzumit Ba'kola Lirafi'in Ishabni Fa'inna Katusibu Minha Ba'kola Hatta Atiyan Nabiya Sallam Fa'asa'alahu Fa'asa'alahu Fa'atahu Fa'asa'alahu Ba'kola Ma'la Ma'la Ka'umi Min Amfusihim Wa'inna La Tahillul Anas Sotaqah Dari Abu Rafi' Budaknya Nabi Sallam Bahwa Sesungguhnya Nabi Sallam Mengutus Seseorang Untuk Memutus Sotaqah Dari Bani Mahzum Maka Berkata Rasulullah Bada Abu Rafi' Temani Aku Sesungguhnya Engkau Berat Untuk Mendapatkan Bagian Dia Katakan Sampai Aku Menemui Nabi Sallam Dan aku Memintanya Maka Rasulullah Memberikannya Maka Ia Pernah Mintanya Maka Ia Bersabda Bunda Satu kaum Itu adalah Bagian Dari mereka Sendiri Dan Semuanya Kami Tidak Dibulihkan Untuk Memanfaatkan Rasulullah Abu Daud 1650 Firmid 657 Anazai 2611 Hadis Dan Isolah Inilah Selesai Tentang Zakat Apa Tentang Memintang-mintang Tukungnya dengan Sotakoh Dan Zakat Sekarang kita masuk Kitab yang baru Masih Bab Ibadah Kitab yang ke-11 Al-Hadi Ashara Yaitu tentang Asaw Tentang puasa Masuk Kepada Pasal yang pertama Siang Ramadona Yaitu puasa Ramadona Pertama Fardus Siyami Wafadlihi Wafadluhu Yaitu Kewajiban puasa Dan keutamaannya Hadis Hingga 1801 Mutafak Alihi An-Nabi Hurairata Radiyahu Anhu Kala Kala Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Kullu Amali Bani Adaman Lahu Inla Siyama Fain Nau Nih Wa Anah Jazibih Fasiyam Cunnatun Fain Kana Yawmus Soami Ahadikum Fana Yarafus Wala Yashkhar Fain Sahab Bahu Ahad Aw Kata Lahu Faya Kul Inni Mru'un Soimun Waladhi Nafsu Muhammadin Biadila Khulufu Fami Soimi Adyahu Indallah Min Rihil Miski Mis Soimi Farhatani Fahuh Huma Ida Aftara Fariha Wa Indah Laki Rabbahu Fariha Bisa Amihi Dari Abu Rairah Radil Anhu Dia Berkata Bersabta Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah S.W.T. Berfirman Setiap Amal An-Adam Itu Adalah Untuknya Kecuali Puasa Maka Sesungguhnya Puasa Itu Untukku Dan Akulah Yang Akan Membalasnya Dengan Puasa Tersebut Dan Puasa Itu Merupakan Perisek Maka Bila Ada Puasa Pada Suatu Hari Dari Kalian Itu Berpuasa Maka Janganlah Berkata Kata Yang Kotor Jangan Juga Kemudian Ber Triak Triak Yang Keras Ya Sokob Ya Dan Apabila Seseorang Itu Mengajak Untuk Apa Atau Mencelang Atau Mengajak Untuk Bertengkar Maka Katakanlah Sesungguhnya Akini Orang Yang Sedang Puasa Demidak Yang Jiwa Muhammad Ada Di Tangannya Sungguh Bahwa Mulutnya Orang Berpuasa Lebih Harum Di Sisi Allah Daripada Wanginya Misik Dan Bagi Orang Berpuasa Ada Dua Kebahagiaan Kegembiraan Yang Akan Mereka Rasakan Kegembiraannya Itu Apabila Dia Berbuka Maka Dia Gembira Dan Bila Dia Berjumpuk Dengan Tuhannya Maka Dia Akan Gembira Dengan Puasanya Al-Bukari 1904 Muslim 11 151 Hadis 1802 Mutafak Alayhi Ansah Ibn Sa'ad Radhi Al-Anlu Al-Nabiyyi Assalamuala Assalamuala Kona Inna Dujannati Baban Yukolun Lahu Ar-Riyyyanu Yadukulu Minun So'imuna Yomal Kiyamati La Yadukulu Minu Adun Gwairuhum Yukolu A'ina So'imuna Wayakumuna La Yadukulu Minhu Ahadun Gwairuhum Fa'idat Dakhalu Uhliqo Falam Yadukul Minhu Ahadun Dari Salih Salih Sa'ad Radhi Al-Anlu Dari Nabi Yusuf Bersabda Sesungguh Di sergai Ada pintu Yang disebut Dinamakan Disebut Dengan Pintu Ar-Riyyyan Masuk Darinya Orang-orang Yang berpuasa Nanti pada Hari Kiyamati Dan Tidak Ada yang Masuk Darinya Seorang Pun Yang selain Daripada Orang Yang puasa Dikatakan Mana Itu Orang Yang puasa Maka Mereka Perpirit Dan Masuk Surga Pintu Ar-Riyyyan Itu Dan Tidak Ada yang Bisa Masuk Melalui Pintu Ar-Riyyyan Itu Yang lainnya Siapapun Bila Mereka Sudah Masuk Semuanya Mereka Yang puasa Sudah Masuk Semuanya Maka Ditutuplah Dikuncilah Pintu Ar-Riyyyan Itu Maka Tidak Ada Lagi Yang Bisa Masuk Al-Bukwari 1896 Muslim 152 Hadis 1803 Mutafak Ali Anabi Rasulullah S.A.W. Masuk Ramadona Iman Mahdisaban Gifur Lahu Mata Kottama Mingdambihi Dari Abu Mera Radil Anun Dia berkata Telah bersabda Rasulullah S.A.W. Siapa yang puasa Ramadona Karena Iman Dan mengharap Itu Allah S.W. Karena Diamun Dibaginya Dosa-dosa Yang telah Lalu Al-Bukwari 38 Atau 35 Muslim 760 Hadis 1804 Rasulullah S.A.W. Atakum Ramadhan Syahrul Mubarakun Faradallahu Azrael Jala'alaikum Siyamah Tertahu Fihi Abu Abu Sama'i Waduh Lahu Fihi Abu Abu Jahini Waduh Wallu Fihi Marat Tush Syahyatini Lillahi Fihi Laylatul Khayrum Min Al-Fish Shahrim Khayraha Faqadah Huriman Dan dari Abu Ria Radiyahu Anhu Pula Rasulullah S.A.W. Bersabda Telah datang kepada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang penuh Dengan barokah Allah Wajibkan Atas kalian puasanya Dibuka Di bulan Ramadhan Itu pintu-pintu langit Dan Ditutup Di bulan Ramadhan Itu pintu-pintu Neraka Dan Di Belenggu Di bulan Ramadhan Itu Adalah Gimbong-gimbongnya Setan-setan Dan Allah memiliki Di bulan Ramadhan Itu Satu malam Yang lebih baik Daripada Sebuah Maka Siapa Yang Terhalang Kebaikannya Maka Dia akan Terhalang Anasai 2105 Hadis ini Sohih Hadis Yang ke 1805 Dan Jangan Jangan terteriak-teriak Bila Ada Seseorang Yang Menjelanya Ya Atau Mengajanya Untuk Bertengkar Mengkatakan Sung Saya ini Adalah Orang Yang Sedang Puasa Musad Imam Ahmad 26069 Adis ini Istanian Sohih Menurut Salat Al-Kufari Dan Musim Yang kedua Bab Fadlusah Di Ramadhan Bapak Keutamaan Bulan Ramadhan Nanti Sehingga 1806 Mutafat Nabi Rasulullah 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 Dari Abu Rirah Rasulullah 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 Ramadhan Telah Masuk Maka Dibukalah Pintu-pintu Surga Dikuncilah Pintu-pintu Jahannam Dan Dibenenggulah Setan-setan Al-Bukhari 3277 Muslim 1079 Tatis Yang 1807 Mutafat Ani Bani Abbas Bismillahirrahmanirrahim Dari Nabi S.A.W. adalah yang paling bagus dalam kebaikan, maksudnya yang paling germawan. Adalah germawanan beliau itu ada pada bulan Ramadan kata-kata, yaitu beliau berjumpa dengan Malika Jibril. Dan adalah Jibril alaih salam itu mentah lagi, yaitu mengajarkan Qur'an setiap malam bulan Ramadan sampai dengan yaitu berakhirnya, sampai dengan terakhirnya. Dan Allah SWT memaparkan, yaitu menyampaikan Al-Quran, apabila Jibril menemuinya, maka adalah Nabi S.A.W. adalah orang yang paling germawan. Yaitu bakang seperti, yaitu germawannya itu seperti angin yang berhembus, tidak ada habis-habisnya. Al-Bukhari 1902, Muslim 2308. Jadi sehingga 1808, angka bibeni bujrota kola, kola Rasulullah S.A.W. Al-Bukhari 1903, angka bibeni bujrota kola, kola Rasulullah S.A.W. kola inajibrila A.W. al-Bukhari 1903, angka bibeni bujrota kola, kola yukar lahu, kutu amin. Dari Ka'ab Ibn Ujroh, dia berkata, bersabda Rasulullah S.A.W. hadirkan mimbar, kalau menghadirkan mimbar, maka kami pun hadirkan mimbar. Padkala beliau naik pada tangga yang pertama, maka beliau mengucapkan amin. Ketika naik tangga yang kedua, beliau ucapkan amin. Naik ke tangga yang ketiga, beliau ucapkan amin. Padkala turun dari mimbar, maka kami bertanya, Ya Rasulullah, sungguh engkau kami mendengar darimu pada hari ini sesuatu yang kami belum pernah mendengar sebelumnya. Maka beliau bersabda sesuatu yang Jibril A.W. itu menjelaskan kepada aku, yaitu, maksudnya adalah menyampaikan kepadaku, yaitu Jibril mengatakan, sangat jauh, alangkah jauhnya, maksudnya alangkah sayangnya. Yaitu orang yang, bagi orang yang mendapat di bulan Ramadan, tetapi dia tidak diambung. Maka Rasulullah menjawab amin. Ketika aku, yaitu Rasulullah naik ke tangga yang kedua, maka Jibril mengatakan, jauh, jauh, maksudnya alangkah. Sayangnya, apabila orang itu disebut namaku di sisinya, tetapi dia tidak berserawat atasmu. Maka Rasulullah menjawab amin. Ketika naik ke tangga yang ketiga dari mimbar itu, kemudian Jibril mengatakan, alangkah jauhnya, alangkah sayangnya, kalau ada orang yang masih dibersamai oleh ketua-orang tuanya, yang sudah kuat, yang sudah udur, baik salah satu maupun keduanya, tetapi ia tidak bisa, yaitu, memasukkan keduanya ke dalam serba. Maka Rasulullah menjawab amin. Itu ternyata amin tiga kali itu adalah karena mendengar, yaitu penjelasan dari Malaikat Jibril. Al-Hakim 7256, Al-Tabi mengatakan hati sini, bab yang ketiga, berpuasalah karena melihat hilang, dan akhiri puasa juga karena melihat hilang. Hadis 1809, Muttabak alaihi anibni Umar r.a. Qaul asamitu Rasulullah s.a.w. yang kulu idara'itumuhu fassumu wa idara'itumu waabdiru wa'in humma alaikum fagaburulahu Dari Ibn Umar r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. Sabda, apabila kalian melihat hilang, maka puasalah, dan apabila kalian melihat hilang, maka berhentilah puasa. Apabila humma, yaitu mendung, alaikum atas kalian, maka kira-kirakanlah misalnya ke Nabi 30. Al-Bukhari 1900, Muslim 1080. Hadis 1810, Muttabak alaihi anabiyyura r.a. Qaul asamu alaihi s.a.w. A'u qaul asamu alaihi s.a.w. Suhumu niru yati waftir niru yati bin hummiya alaikum bakmilu itata sa'bana salasina. Hadis 1811, berkata bersabda Nabi s.a.w. atau bersabda Abu Qasib s.a.w. berhentilah kalian karena melihat hilang, dan berbukalah kalian semuanya karena melihat hilang. Apabila itu tertutup terhalang dengan mendung atas kalian, maka semburan kalah bilangannya sa'ban itu menjadi 30 hari. Al-Bukhari 1909, Muslim 1081. Arti singkat 1811, Anibbani Mas'uddin, Qaul ala ma'asumna ma'an Nabini, salamu alaikum wa'anima salam, hatis anwa isri'na, aksaru mimma sumna ma'amu sarasina. Jadi, memasuk Arjana Anud, dia berkata, kami berkuasa bersama Nabi s.a.w. itu seringnya adalah 29 hari daripada yang 30 hari. Abu Dawud 2322, atribiti 689. Adis ini sama. Adis 1812, Anibbani Hirasin, Anrajilin min ashabin Nabi s.a.w. kola ikhtalapan nasuh fi akhiri yawmin min Ramadona pagodim Arabiyani wa syahidai dan Nabi s.a.w. Dari riba'i Ibn Hiras dari seseorang, dari sahabat Nabi s.a.w. berkata, kaum muslimin berselisih pendapat mengenai akhir dari hari terakhir bulan Ramadan. masa terakhir maksudnya. Maka datanglah dua orang Arab badui dan kudanya bersaksi di seseorang Nabi s.a.w. bersembah atas nama Allah yaitu apa? Sungguh aku melihat hilal yaitu kemarin sore. Maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuka dan ditambah di bagian belakang hadis itu yaitu dan agar esok pagi itu sholat idul fitri. Abu Dawud 2339 hadis ini sholat. Bab yang keempat nikuni baladin ru'yatun. Setiap negeri itu ada ru'yahnya. hadis 1813 soal muslim an-kuraibin an-na-ummal fadli bintal harisi ba'asat hu ila mu'awiyata bisyami walafakotimtus syama wa'kodaytu hajataha wastuhilla alayya ramadhanu ba'anabishyami wa'ra'itul hilala la'ilatal jumuati sumakotimtul matinata fi akhir syahri basa'alani abdulillah ibn abbas sifatul al-humma sumatakor hilala bakola mata ra'itumun hilala bakutu ra'inau la'ilatal jumati bakola antara ra'itahu bakutu na'am wa'ra'ahu 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 wa'ra'akinna ra'ainau la'ilatal sabati wa'ra'zalu nasumu hatta nukminu salasim wa'ra'ahu bakutu awala taktafi diruyati mu'awiyata besiyam hibak wala hakata amuruna rasulullah sallallahu alaihi wassalam dari Quraib bahwa sesungguhnya Umul Fadl binti al-Haris itu beliau yaitu apa mengutusnya kepada mu'awiyah di Syam kemudian dia berkata aku tiba di Syam dan aku selesaikan hajat hajatnya dan hilal itu nampak ya maksudnya hilal untuk penutup Ramadan ya dan waktu itu saya masih sedang di Syam dan aku melihat hilal itu adalah malam Jumat kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan Ramadan maksudnya maka Abdul Abbas programnya bertanya kepadaku kemudian beliau menyebut tentang hilal kemudian beliau bertanya kapan kamu kalian melihat hilal maka aku menjawab kami melihatnya di malam Jumat maksudnya kemarin kemudian Nabi Mabbas mengatakan kamu melihatnya iya bahkan banyak yang melihatnya mereka puasa dan puasalah Mu'amiyah maksudnya ketika sahabat tadi yang diutus ke Syam itu kemarin yang melihat hilal malam Jumat nah ditanyanya itu ya esoknya jadi esoknya itu di Madinah itu masih sedang berpuasa Mu'awiyah juga puasa dan dia katakan tetapi kami melihatnya itu malam Sabtu maka kami terus berpuasa sampai kami kenapkan 30 atau sampai kami melihatnya aku berkata apakah tidak cukup dengan Rukyahnya Mu'awiyah dan puasanya di Syam itu maka dikatakan tidak demikianlah yang kami yang Rasulullah yang Rasulullah semuanya perintahkan kepada kami jadi di Syam sudah hari raya di Madinah masih sedang puasa berarti apa Rukyahnya adalah tidak global ini dalam Sahih Muslim 1087 bab yang kelima bab syahro'idin layangkuson yang dua bulan id itu tidak akan berkurang harinya hati sehingga 1814 mutafak alaih nabi bakrota radiyu anhu alin nabi yusuf nama kola syahro'ni layangkusoni syahro'idin ramadhanu wadul hijen dari abu bakroh radiyu anhu dari nabi sallallahu wa sallam bersabda dua bulan yang tidak akan berkurang yang tidak akan berkurang maksudnya adalah layangkusu ajruhuma wasawabu wal martabatu alaihima wa ennakasoh adaduhuma itu maksudnya adalah tidak berkurang ganjarannya martabatnya keutamaannya meskipun kadang-kadang bilangannya tidak penuh apa itu ramadhan dan dul hijah al-bukhari 1912 muslim 1089 bab yang ke-6 bab badu'usawmi bin al-fajri bab mulainya puasa itu adalah dari terbit panjar 1815 mutafak alaih anadhi bini hatim radil anhu kola lama nazrat hatta yada bayan ragu mu khayitul abiyadu min khayitul aswadi sampai jelas maaf amattu ila ikholi ikholin aswada wa ila ikholin abiyadu wajaduhuma tahta wishadati wajadu angduru bin naini panayastabinu li pagodautu Allah rasul lillahi sallallahu wa sallam wadzakartu lahu danikah wakona innam danikah sahwad bini bapak yad harif dari adi bin hatim radil anhu dia berkata ketika turun ayat sehingga jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam alp 187 maka aku yaitu apa yaitu menyandingkan benang hitam ya di samping benang yang putih dan aku jadikan keduanya itu di bawah bantalku dan aku terus mengamatinya di malam hari tetapi tetap tidak ada kejelasan bagiku mana yang mana yang putih mana yang hitam maka esok paginya aku temui Rasulullah s.a.w. maka aku sampaikan apa yang aku lakukan seperti itu maka Rasulullah kemudian meluruskan sesungguhnya maksudnya itu benang hitam benang putih itu maksudnya adalah gelapnya malam dan terangnya siang Al-Bukhari 1916 Muslim 1090 hadis 1216 mutabak alaihi anna isyata radu'anha alin nabiyyi s.a.w. anna wkola inna bilalan yu'adzinu bilailin pakulu wasyrafu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin dari aisyata radu'anha dari nabiyyi s.a.w. dan sesungguhnya bilal itu adan di waktu malam maksudnya kalau bilal yang adan maka makanlah minumlah sampai karena mendengar adannya ibnu ummi maktum Al-Bukhari 622 Muslim 109 bab yang ketujuh bab mata yiftir sa'im yaitu kapan orang puasa itu berbuka hadis ke-18 17 mutafak aneh anumar rabbi khattab radu'anhu kawana kawana rasulun rahi s.a.w. idha akbaran laylu minhah huna badabaran aharu minhah huna bagarabati syamsu bagat akhtar su'imu dari umar khattab radu'anhu dia berkata resabda rasulun r.s.a.w. apabila malam telah tiba dari sana dan siang telah berlalu dari sana dan mata dia telah sudah waktunya orang puasa itu berbuka Al-Ghukari 1954 muslim 1100 bab yang ke-8 bab istibabu sahuri wa ta'khiruhu bab dianjurkan anjuran untuk sahur dan mengakhirkannya berarti sekolah 18-18 mutafak alaihi an'anas ibn malikin an'anas ibn malikin radu'anhu kawla kawla nabiyyuh s.a.w. s.a.w. tassaharu fa'inn nabiyuh sahuri barokatan dari an'anas bin malik radu'anhu dia berkata persabtan nabiyuh s.a.w. sahurlah kalian maka sesungguhnya dalam sahur tak ada keberkahan Al-Bukhari 1923 muslim 1065 adis 18-19 Al-Bukhari Al-Bukhari 577 berarti maksudnya mepet dengan waktu sebuah sahurnya adis 18-20 adis Abbas radu'anhu ma'ana Rasulullah yusuf al-s.a.w. kawla inna maksara in ambiyai umirna an'nu akhir suhur an'nu aj'la fitor an'nu sikabi aymanina ala syamayidina fis al-hatina dari Ibn Abbas radu'anhu ma'ana sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami dan menyegerahkan buka kami dan diperintahkan pula untuk yaitu meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika sholat Ibn 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 1770 di sini sohid menurut syarat muslim bab yang ke-9 bab istibah buta jil fitri bab dianjurkan untuk menyegerahkan berbuka 18 21 hadis mutafak alaih anstalib bansa'adin anna rasulullah s.a.w. s.a.w. kona layazalun nasubi khairin ma'ajjalul fitru dari salib bansa'ad sesungguhnya rasulullah s.a.w. bersabda manusia terus di dalam kebaikan selama atau asalkan mereka menyegerahkan berbuka Abu Qari 1957 Muslim 1098 hadis 1822 wa'anhu kola kola rasulullah s.a.w. lata salu ummati ala sunnati malam tan tajiru fitriha al-jumah kola wakanan nabi s.a.w. idha kana so'iman amal rojulan fa'aw fa'ala syai'in fa'idha kola gawab tishamsu aftara dan juga dari salib sa'ad berkata bersabda rasulullah s.a.w. umatku akan selalu di dalam sunnahku selama ia tidak menunggu berbukanya itu berdasarkan bintang-bintang dia kemudian mengatakan yaitu sahal adalah nabi s.a.w. apabila kondisinya puasa dia perintahkan seseorang untuk mencukupi segala sesuatunya maka apabila dia berkata itu matahari matahari telah terpenang telah hilang maka ia berbuka puasa ibn Huzaimah 206 1 ibn Hibban 3510 Al-Hakim Nusatrok 1584 hadis ini sohi Alhamdulillah saya kira demikian jam sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu sampai pada hadis yang ke 18 22 semoga ya kita tetap bisa bersabar dengan perjalanan yang cukup panjang ini semoga tidak membusankan kalau busan ditahan-tahan kebusahannya kita bersabar tadi sudah kita kutip siapa yang berusaha betul-betul untuk bersabar maka Allah akan sabarkan jadi ternyata kesabaran itu apa itu dikondisikan kalau kita sungguh-sungguhin sabar Allah kasih kesabaran jadi semua orang bisa sabar berarti gitu jadi semua orang bisa sabar asalkan betul-betul bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa bersabar maka Allah akan sabar termasuk menurut ilmu butuh kesabaran khantaman juga butuh kesabaran segera demikian yang saya sampaikan semoga kita diberikan keistikoman kemudahan kekuatan semangat untuk terus mengikuti khataman dari Nabi ini sampai berakhirnya dan semoga Allah dicapai doa-doa kita Allah berkai hidup kita dan warga kita amin amin kita akhirnya dengan doa kekurangan jenis subhanakallah berkata akhir da'wan alhamdulillah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati